Intro Dalam pada itu seorang aktivis prorakyat Azmi Muhammad Tahir berkata pihaknya mengharapkan Seri Paduka dapat berbincang dengan kerajaan dan memberi nasihat kepada Perdana Menteri untuk mempertimbangkan tuntutan itu Katanya pihaknya juga amat mengharapkan keputusan mengenai memorandum itu positif dan akan sentiasa mendapatkan perkembangan terkini mengenai tuntutan itu daripada pihak istana Sebanyak dua petisyen yang kami hantar, satunya adalah tuntutan RM10.000 dan satunya lagi adalah pencaruman dasak Tongku Zafrul meletak jawatan Jadi sememangnya harap pihak istana berbincang dengan kerajaan untuk gantikan Tongku Zafrul kepada seorang yang berhati rakyat Wakil rakyat yang berubah, berintegriti dan lebih kepada rakyat bukannya kroni-kroni jelasnya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!